Baik, di video tutorial aplikasi wisata Kuih kali ini, saya ingin mendemokan panduan cara mensubmit untuk berkontribusi di aplikasi ini. Kita harus masuk dulu ke aplikasi, sorry, destinasi wisata mana yang mau kita upload gambarnya atau image-nya. Misalkan kita mau masukkan gambar kita di wisata Telangga Bodas, maka kita lihat dulu ke sini, galeri, lihat semua. Kita tambahkan button edge, kemudian kita harus isi form input-nya untuk informasi dan juga fotonya, kita pilih fotonya dulu. Oke, ini kita cari dulu fotonya, kita pilih yang ini. Kemudian deskripsinya, kita akan masukkan kawasan istirahat dekat pemandian. Sumbernya, ini sumber yang mengarah ke siapa yang autornya, siapa yang uploadnya. Saya arahin saja ke Instagram saya, contohnya, add Instagram. Kalau sumbernya dari Instagram harus tambahkan add ya, wajib. Nanti ada fitur tambahannya. Kemudian kita kasih penjelasan, oh ini adalah Instagram. Instagram, kemudian kalau teman-teman sumbernya dari web tinggal contohkan saja dari web atau mana gitu. Kalau ada link-nya tinggal masukkan saja link-nya. Kemudian di sini tag yang ada apa saja sih di foto ini, misalkan ada danau-nya, ada rumput, ada bukit. Tinggal masukkan saja di sini. Rumput, kemudian ada juga langit, ada juga danau, ada awan. Contoh kayak suasananya boleh, misalkan mendung. Ada apa lagi, misalkan awan ya belum. Awan sudah, langit sudah mendung, rumput, danau. Sudah mungkin sudah lagi bukit. Bukit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal submit saja. Kita tunggu proses uploading image-nya. Nah, sudah berhasil submit. Kalau sudah berhasil submit seperti ini, di sini belum muncul karena aplikasinya, eh, sorry, aplikasinya. Gambar yang kita submit itu, dia sudah masuk ke antrian sebelum diproses. Kita bisa ngeceknya ke bagian menu. Menu di sini. Gallery. Nah, di sini ada pending. Jadi, di sini masih dalam antrian. Kalau nanti sudah diproses, masuk ke bagian proses. Kalau sudah publish, ke bagian aktif. Kalau misalkan di reject, nanti akan dihapus. Otomatis hilang dari yang galerinya. Nanti bakal muncul ke bagian aktif sini. Ada pemberitahuannya. Seperti itu. Kalau di, kalau di, di terima akan seperti ini. Kalau di reject akan seperti ini. Itu mungkin cara untuk, panduan, panduan, dalam men-sabit aplikasinya. Terima kasih.